Apa maksudnya KPK-KPK ini yang dikit-dikit mau klarifikasi, dikit-dikit mau manggil pejabat Lampung ini? Dinasti Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Rihana Wijayanto. Selama 14 tahun, menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merauk banyak uang untuk kepentingan pribadi, yang bersumber dari uang APBD negara. Rihana Wijayanto memiliki gaya hidup mewah dengan pamertas mewah Hermes seharga Rp 360 juta, perhiasan mewah cincin berlian, dan baju Louis Vito. Gaya hidup mewah itu ia pamerkan melalui Instagram yang saat ini sudah terkunci. Pasti banyak harta kekayaan Rihana Wijayanto lainnya yang belum terekspose ke publik. Di sisi lain, ternyata sekitar 1 triliun anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang dikeluar Rihana diduga tidak tepat sasaran. Salah satu pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung diungkapkan. Atres underscore Ahmad yang menceritakaan. Ada seorang warga dengan keadaan kritis namun tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang jelas. Peristiwa pada tahun 2022 itu kemudian mengakibatkan warga tersebut meninggal dunia di rumahnya. Bagi Rihana Wijayanto, sepertinya uang negara memang selayaknya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Bukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya di Provinsi Lampung. Apa maksudnya KPK-KPK ini yang dikit-dikit mau klarifikasi, dikit-dikit mau manggil pejabat Lampung ini? Ini kan bikin gaduh aja di daerah. Kok iya? Orang-orang pusat ini senang betul bikin daerah ini ribut. Ujung-ujungnya apa? Pemerintah daerah Provinsi Lampung lagi gak fokus lagi kerja ngurusin isi-isi viral TikTok ini. Bener-bener aja lah urus-urus aja pusat itu, kan gitu. Lampung ini biarin dulu ngebangun, biarin dulu kerja. Kasih kesempatan dulu orang upaya, orang usaha untuk ngebangun Lampung. Jangan dibikin gaduh terus sama kamu orang. Buat KPK, berhenti dulu ya yang namanya panggung sandiwara itu. Berhenti dulu yang sedikit-sedikit mau klarifikasi-klarifikasi di pejabat Lampung itu. Coba dulu, jangan bermain di panggung sandiwara. Yang jelas kalau memang itu untuk klarifikasi cukup untuk di Provinsi kami juga sudah cukup. Ada kejaksaan, ada kepolisian, bahkan wartawan kami juga cukup bisa untuk melakukan klarifikasi. Sekian. Netizen, silahkan tanggapannya.